Oke, selamat pagi. Hari ini cikgu akan mengajar kamu subjek pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Oke, jadi kita akan teruskan. Oke, objektif pembelajaran hari ini yaitu mengenal pasti organ deria manusia. Oke, kriteria kejayaan kita adalah menambahkan organ deria dan fungsinya dengan betul. Oke, yang kedua, menyenaraikan lima organ deria. Oke, seterusnya, tajuk kita hari ini ialah organ deria manusia. Oke, murid-murid, untuk pengetahuan kamu, manusia, iaitu kita sendiri, mempunyai lima organ deria. Oke, organ deria ini sangat sensitif terhadap sesuatu rangsangan. Oke, apakah lima organ deria murid-murid? Apa dia? Oke, jom kita lihat apa itu lima organ deria manusia. Oke, kita ketengok video ini. Oke, lima organ deria manusia. Oke, kalau kita tengok di sini, ada mata, oke, mata, lima, tidur, dan 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 ini adalah lima organ deria manusia. Oke, ini adalah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kulit ini adalah untuk menyentuh. Cuba kamu cubit kulit kamu. Kalau rasa sakit itu, tandanya kita masih tahu rasa. Ada rasa, oke? Oke, murid-murid, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham tentang lima organ dirinya tadi dan juga fungsi dia. Sekian, terima kasih. Stay safe dan stay connected.